Imam Malik bin Anas pernah mengatakan Tidak ada orang yang sebanding Ibn Sihab Ia adalah guru dari putra Hisham bin Abdul Malik Pada suatu hari Hisham memintanya mendiktikan pelajaran kepada putranya Ibn Sihab lalu mendiktikan 400 hadis Beberapa bulan kemudian Hisham menceritakan bahwa catatannya hilang Karena itu ia memintanya sekali lagi untuk mendiktikannya Azuhri memenuhi permintaan itu Sesudah itu Hisham menemuinya kembali dengan membawa catatannya yang dikatakan hilang tadi Meskipun sebenarnya tidak hilang Hisham mengatakan saya lihat catatan kedua itu Ternyata tidak ada satu huruf pun yang tertinggal dari catatannya yang pertama